Kita beralih ke informasi seputar politik, sodara edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. Pada pemilu 2024 nanti merupakan tanggung jawab bersama. Penyelenggara pemilu serta komponen masyarakat diminta mampu mengedukasi masyarakat pemilih memahami demokrasi dengan baik. Akademisi Bidang Komunikasi Antarbudaya IAIN Pontianak Ibrahim mengatakan militansi tetap dibenarkan karena merupakan bagian dari proses demokrasi, namun harus diimbangi dengan kecerdasan dalam menentukan pilihan. Ibrahim menegaskan pemilih cerdas akan mampu menjadi pengawal kepemimpinan orang yang terpilih memimpin nantinya. Pemilih cerdas memiliki efek domino sebagai orang yang mampu mengkritisi kebijakan. Apabila orang yang dipilihnya terpilih dalam memimpin suatu daerah. Karena itu diharapkan seluruh komponen termasuk tokoh adat, budayawan, dan agama harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas cara memahami demokrasi dengan bijak. Semua kita, terutama pemimpin umat, pemimpin masyarakat, untuk memberikan kecerdasan, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa penting selain militansi itu, penting kita melihat, memperhatikan, kemudian menilai kapasitas orang yang kita pilih sebagai pemimpin. Kalau dia memiliki kemampuan untuk memimpin, silakan pilihlah itu dengan dukungan dan militansi kita yang kuat. Karena di situ juga nanti masyarakat perlu diberikan pemahaman, pengetahuan bahwa ada tanggung jawab kita setelah memilih. Jadi tanggung jawab kita sebagai pemilih bukan selesai ketika kita memberikan suara dalam pemilu. Tetapi ada tanggung jawab kita setelah memilih suara ketika dia terpilih, tanggung jawab kita sebagai pemilih untuk mengontrol, melihat kepemimpinannya. Pemimpin yang baik kita dukung, ketika dia menyimpang maka kita wajib untuk mengingatkan pemimpin yang kita pilih. Itulah sesungguhnya hakikat dari demokrasi pemimpin dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ibrahim menambahkan, dengan memberikan pencerahan, dengan tidak mendikte pilihan, diharapkan pada akhirnya akan terbangun demokrasi yang baik. Sebab secara moral, para pemilih tetap memiliki tanggung jawab terhadap pilihannya dengan semua konsekuensi yang ada. Sebab pemilu sesungguhnya adalah pesta yang mempersatukan anak bangsa.